Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kami disini kita akan menanam tanaman ampelas ampelas hitam kita dapat dikasih sama pak senapi lumayan ya itu karakternya juga nah disini cara menanamnya ya untuk dongselan kita siapkan pasir malang ya terus kompos tanah ya kita beri saja sini ya lapisi yang dibawahnya itu pasir malang baru kita lakukan penanaman seperti ini terus langsung dikubur saja ya menggunakan kompos dan tanah ya nah seperti ini kalau sudah selesai kita lakukan penyungkupan ya supaya terjaga ya untuk kelembabannya dan tidak ada yang kering nantinya untuk batangnya nah guys sebelum disiram seharusnya yang terluka ini kita beri yang terluka ini ya kita beri salep kambium tetapi kita tidak punya kalau kita menggunakan lilinnya nah seperti ini supaya tidak busuk saja ya makanya saya pakai lilin saya belajar dari tanaman tin ya saya seteknya untuk tanaman tin itu suka dilapisi lapisan lilinnya seperti ini supaya tidak busuk untuk atasnya itu nah seperti ini ya kalau sudah baru kita siram ya nah kalau sudah rapi seperti ini kita lanjut penyiraman ya seperti ini kita siram aduh kalau sudah kita siram kita tumpuk lagi sama tanah ya seharusnya ini pakai lingkaran talang ya tapi kita tidak sempat jadinya seperti ini saja ya sama saja yang penting nyapannya tertutupi sama tanah dulu nanti kalau sudah selesai penyungkupan baru kita keluarkan tanahnya agar akarnya itu bisa kelihatan dan bisa terkena sinam matahari sehingga bisa membesar untuk batang itu nah ini ya kita lakukan penyungkupan ini plastiknya tetapi disini supaya plastiknya pada saat penyungkupan tidak terkena ini ya kita kasih tiang disini ya sama disini pakai kayu ya nah kalau sudah seperti ini ya kita taruh saja plastiknya ya nah fungsinya tiang ini seperti tadi yang saya jelaskan supaya plastiknya itu tidak mengenai batang ya kalau mengenai takutnya busuk ya dan terjadi perombakan oleh bakteri ya sehingga tanaman ini tidak bisa tumbuh atau kita sekalinya tumbuh kita harus memenggalnya karena yang keatasnya itu pasti busuk ya kawan kalau sudah disungkup kita ikat dan juga saya sarankan pada saat proses penyungkupan berlanjut ya untuk menumbuhkan daun-daun yang baru pada tanaman saya sarankan untuk disimpan di tempat yang teduh ya oke kita simpan di tempat yang teduh ya jangan terkena sinar matahari langsung nah ini ya kawan sudah kita simpan di tempat teduh bersama kawan-kawannya ya nah ini ini kiserut ya dapat kita dongkel bagi yang memiliki saran ya untuk proses penanaman hasil dongkelan boleh berkomentar di bawah dan juga saya sarankan untuk kawan-kawan semua jangan lupa subscribe aktifkan tombol notifikasinya ya agar channel ini terus berkarya dan berkembang khususnya di dunia pertanian karena dengan bantuan kawan semua channel ini akan terus memberikan sebuah informasi khususnya di dunia pertanian sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati